Dewi Maut, Jilid 08. Hatinya lega setelah dia keluar dari kota Thailand, berjalan sendirian saja di atas jalan yang sunyi dan di sisi kanan kirinya terdapat tanah yang penuh dengan rawa kering. Sampai belasan hari lamanya dia melakukan perjalanan dan tak pernah terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, tidak seperti yang sering didengung-dengungkan para bibinya Degiyoahangpang bahwa dunia ini kejam, terutama kaum prianya. Buktinya, selama ini dia tidak pernah mengalami gangguan. Dan jika sebagian besar pria seperti pelayan restoran itu, hidup ini tidaklah begitu sengsara bagi wanita. Jalan itu memasuki sebuah hutan kecil dan tiba-tiba perhatian inhang tertarik ke depan. Pandang matanya yang amat tajam dan terlatih itu dapat melihat berkelebatnya bayangan orang di balik pohon-pohon yang jarang di depan itu. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar, bahkan tidak curiga karena mengira bahwa mungkin sekali bayangan itu adalah tukang-tukang kayu atau pemburu-pemburu yang biasa berkeliaran di hutan-hutan. Akan tetapi ketika dia tiba di tempat di mana tadi dia melihat bayangan orang berkelebat, tiba-tiba dia berhenti karena mendengar suara kaki orang, dan tepat seperti yang sudah diduganya, dia melihat dua orang laki-laki muncul dari balik batang pohon, satu dari kanan dan seorang lagi dari sebelah kiri. Kecurigaannya baru timbul pada waktu dia mengenal mereka itu sebagai dua orang tamu di restoran yang tadi membisikkan nama perkumpulan Giyok Hang Pang. Namun inhang masih tetap tenang dan tidak mengeluarkan sepatah katapun, hanya memandang pada mereka secara bergantian dengan sinar metu yang amat tajam menyelidik. Maafkan kami, lihiap tiba-tiba saja orang muda yang bertopi dan bermuka kurus pucat itu berkata sambil menjura dengan hormat, sedangkan kawannya juga menjura dengan senyum tertahan. Kini mereka berdua berdiri di depannya. Kalian mau apa? Tanyain hang dengan suara datar dan dingin. Maafkan kami berdua, akan tetapi sejak kami bertemu dengan lihiap di dalam restoran di kota Thailand pagi tadi, kami sangat tertarik dan ingin kami bertanya apakah lihiap seorang anggota Giyok Hang Pang yang amat terkenal di Telaga KWI Ong. Inhang memandang dengan lirikan merendahkan, kemudian menjawab datar, betul, aku adalah murid Pang Chu dari Giyok Hang Pang. Habis mengapa? Mendengar ini, dua orang itu saling pandang, lalu mereka menjura makin dalam lagi. Ah, maaf, maaf, karena tidak yakin maka kami tadi tidak berani bertanya. Ternyata lihiap adalah seorang tokoh penting dari Giyok Hang Pang. Ketahuilah, lihiap, bahwa di antara kami dan Giyok Hang Pang masih segolongan dan dengan berpindahnya Siang Bok Kiam ke tangan golongan kita maka persahabatan di antara kita perlu dibina. Oleh karena itu, kami mengundang kepada lihiap sukalah dalam perjalanan lihiap ini datang mengunjungi tempat kami di hutan depan untuk mempererat persahabatan. In Hang pernah mendengarkan penuturan Subonya tentang dua golongan, yaitu golongan putih dan hitam dan secara samar Subonya mengatakan bahwa Giyok Hang Pang boleh jadi digolongkan sebagai golongan hitam. Menurut Subonya, golongan putih terdiri dari orang-orang yang sombong dan merasa diri sendiri paling bersih dan paling pandai. Adapun golongan hitam banyak terdapat orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu, Subonya juga tidak pernah melakukan hubungan dengan golongan manapun juga. Akan tetapi dia pernah mendengar Subonya bercerita tentang Siang Bok Kiam sebagai pedang pusaka yang pernah mengegerkan dunia persilatan, milik dari seorang pendekar sakti yang menjadi ketua Cien Ling Pai di Cien Ling San. Maka kini mendengar ucapan orang itu bahwa Siang Bok Kiam telah berpindah ke tangan golongan hitam, dia merasa heran dan ingin mengetahui lebih banyak. Kalian siapakah? Si jenggot pendek yang tinggi besar dan berkulit kehitaman itu tersenyum lebar kemudian berkata, Nona, kami adalah dua orang di antara Fenho Suliong, empat naga sungai Fenho, yang bukan tidak terkenal di seluruh daerah Tai Goan dan Tai Lin. T.W.A. Suheng dan Ji Suheng kami tentu akan merasa bangga sekali menerima kunjunganmu, Nona. Marilah, tempat kami tidaklah jauh, hanya di hutan depan itu. Si Muka Pucat juga tersenyum dan menyambung, harap Lihiyap jangan khawatir dan takut, kami menjamin keselamatan Lihiyap. Ucapan si Muka Pucat itu mengusir semua keraguan di hati In Hong. Tadinya dia merasa ragu dan tidak ingin mengunjungi sarang mereka, akan tetapi begitu orang bertopi yang mukanya pucat itu menghiburnya supaya tidak khawatir dan takut, harga dirinya langsung memberontak. Dia khawatir? Dia takut? Hem dia menggeram lirih. Baiklah, hendak kulihat apa yang akan kalian lakukan. Jawaban ini pun jelas merupakan tantangan, akan tetapi dua orang itu seolah-olah tidak mengerti dan dengan hati girang mereka mengajak In Hong memasuki hutan kedua yang besar, yang berdampingan dengan hutan kecil itu. Biar ku bawakan buntalanmu, Nona, si Muka Pucat berkata. Tidak perlu, aku bawa sendiri, jawabin Hong. Si Muka Pucat ini berusaha untuk bersikap hormat dan ramah, namun berbeda dengan keramahan pelayan restoran yang amat wajar dan menyenangkan, sebaliknya keramahan orang muda ini mencurigakan dan tidak menyenangkan karena terlalu jelas dibuat-buat dan pandang mata pemuda ini pun tiada bedanya dengan pandang matu kaum pria yang begitu menjemukan dan kurang ajar. Terserah kepadamu, Lih Yap, hanya kami biasa berjalan cepat, takut membuat Lih Yap lelah jika harus membawa barang berat. Setelah berkata demikian, si Muka Kurus itu bersama temannya lalu menggunakan ilmu lari cepat, berkelebatan memasuki hutan besar itu. In Hong melihat betapa gerakan mereka itu cepat juga, tanda bahwa mereka mempunyai ginkang yang cukup tinggi. Namun ia bergerak senaknya mengikuti dan tidak pernah ketinggalan sehingga dua orang yang kadang-kadang menoleh ke belakang itu menjadi kagum juga. Karena melakukan perjalanan cepat, sebentar saja mereka telah sampai di tengah hutan besar di mana terdapat sebuah sungai, yaitu Sungai Fen Ho dan ternyata sarang mereka itu berada di tepi sungai, terdiri dari pondok-pondok yang berdiri tersembunyi di antara pohon-pohon dan semak-semak melukar. Kedatangan mereka segera disambut oleh dua orang laki-laki lain yang juga bertubuh tinggi besar dan kelihatan kuat, yang tersenyum lebar dan yang keluar dari dalam pondok terbesar. Dan In Hong melihat betapa masih ada belasan orang laki-laki bermunculan dari tempat-tempat tersembunyi, mereka itu kelihatan terdiri dari orang-orang kasar. Hahaha, Sam Sute, adik ketiga, dan Si Sute, adik keempat, sungguh hebat, pulang membawa anak ayam yang begini mulus. Hahaha orang yang bertahilalat di tengah hidungnya yang besar berkata sambil tertawa-tawa. T.W. Asuheng, Nona ini adalah murid dari Ketua Giyok Hangpang D.K.W. Mengingat akan nama besar Giyok Hangpang, maka sengaja kami persilakan untuk singgah di sini untuk berkenalan dengan T.W. Asuheng dan J. Suheng, kata si muka pucat. Ah, begitukah? Ternyata seorang naga betina dari Giyok Hangpang. Bagus, silakan masuk, Nona, kata si tahilalat. In Hong yang tidak ingin dianggap takut, hanya mengangguk dan mengikuti empat orang laki-laki itu memasuki pondok terbesar di mana dia dipersilakan duduk menghadapi meja dan tak lama kemudian jamuan makan dikeluarkan. Aku hanya berhenti sebentar dan akan melanjutkan perjalananku ke Taigoan, In Hong berkata sambil mengerutkan alisnya. Perjalanan ke Taigoan hanya dekat, Nona. Kita berbincang dulu dan silakan menikmati hidangan seadanya, kata si tahilalat yang ternyata adalah orang pertama dari empat naga dari Fen Ho itu. Kami mendengar bahwa Giyok Hangpang telah merampas KWI O dari tangan KWI Engpang dan juga membasmi KWI Engpang. Benarkah? Kami kenal baik dengan Ki Yangti, ketua KWI Engpang, lalu bagaimana dia sekarang? Dia telah tewas, In Hong menjawab pendek. Ah, si tahilalat berseru. Kalau Hak KWI Engpang sampai tewas, kepandaian Subomu itu tentu hebat bukan main. In Hong tidak menjawab dan ketika dipersilakan makan, dia hanya mengambil beberapa sayur dan daging, kemudian minta disediakan air teh karena dia tidak suka arak. Aku tadi mendengar mengenai Siang Bok Kiam, apakah kalian dapat menceritakan apa yang terjadi dengan pedang pusaka Chin Ling Pai ini? Akhirnya dia bertanya karena dia tidak ingin lama-lama berada di situ dan sebetulnya dia tadi hanya ikut untuk mengetahui lebih banyak tentang berita mengenai pedang pusaka itu. Hahaha, apakah Ji Yohang Pang belum mendengar berita hebat itu? Hahaha, akhirnya Chin Ling Pai dengan Capit Ho Han yang menemui tanding. Capit Ho Han yang disohorkan lihai seperti dewa itu akhirnya mampus di tangan lima bayangan dewa, bahkan pedang pusaka Siang Bok Kiam dirampas. Hahaha, ingin sekali aku menyaksikan muka ketua Chin Ling Pai Sita Hilalat berkata dengan ada girang bukan main. In Hong tidak pernah mendengar Subonya bercerita mengenai Capit Ho Han, dia hanya mendengar bahwa ketua Chin Ling Pai adalah seorang kakek pendekar yang oleh Subonya disebut nomor satu di dunia. Kalau sampai pedang pusaka Chin Ling Pai dapat terampas, tentu para perampasnya itu hebat sekali. Siapakah lima bayangan dewa tanyanya? Kami sendiri pun belum mendapatkan kehormatan untuk mengenalnya. Akan tetapi tentu mereka merupakan datuk-datuk baru dari golongan kita. Sesudah ada datuk-datuk baru sehebat itu, yang mampu mengacau Chin Ling Pai, kita takut apa lagi? Hahaha, sekarang kaum Kang Ong tentu akan geger. In Hong bangkit berdiri. Sudahlah, terima kasih atas jamuan kalian. Sekarang aku akan melanjutkan perjalananku. Eh, haha, ah, Nona, nanti dulu. Kami harap Nona suka menginap di sini untuk beberapa malam, atau setidaknya untuk malam ini. Bukan merupakan hal biasa dapat menjamu seorang seperti Nona, dan kami merasa sangat beruntung dengan pertemuan ini yang harus dirayakan malam nanti, si hidung besar bertahilalat berkata. Nona, rasa rindu kami belum terlampiaskan, mengapa tergesa-gesa pergi kata si muka pucat dengan nada merayu. Akan tetapi karena In Hong belum berpengalaman, dia tidak mengerti akan kekurang ajaran yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Tiba-tiba terdengar ribut-ribut di sebelah luar dan serombongan orang kasar itu masuk ke pondok sambil menyeret seorang lelaki yang berpakaian seperti Piawusu, pengawal orang atau barang kiriman, yang terikat rat-rat laksana seekor babi yang hendak disembelih. Lima orang kasar itu mendorong Piawusu itu ke atas lantai di depan Fen Ho Su Liyong. Siapa dia? Apa perlunya kalian membawa babi ini datang ke sini bentak si tahilalat marah? Sementara itu, sesudah melihat kejadian ini, In Hong tidak jadi pergi dan duduk sambil menonton penuh perhatian. Tuakku, harap maafkan kami. Kami berhasil menahan sebuah perahu besar, akan tetapi waktu kami minta pajak kepada mereka seperti biasa, lima orang Piawusu yang mengawal perahu melawan dan memaki kami. Terpaksa kami turun tangan menggulingkan perahu sebab Piawusu-Piawusu itu amat lihai. Kami berhasil menawan tiga ekor anak ayam untuk tuakku dan kepala Piawusu yang menjadi biang keladenya ini kami seret ke sini. Sayang bahwa sebagian besar harta di perahu itu ikut tenggelam. Si tahilalat menjadi merah mukanya. Bodoh! Kenapa harus menggulingkan perahu? Piawusu-Piawusu itu sangat liai, terutama kepalanya ini. Tanpa menggulingkan perahu kami tidak mampu mengalahkan mereka. Plak si tahilalat menampar dan pelapor itu tergelimpang kena ditampar pipinya. Memalukan saja, di hadapan tamu bicara memperlihatkan kelemahan dia lalu menoleh kepada In Hang sambil berkata, Coba Nona lihat, apakah tidak memalukan mempunyai anggota seperti ini? Maafkan kami, tuakku. Hayo buka ikatannya si tahilalat memerintah sambil menuding ke arah Piawusu yang sudah mulai siuman itu. Pakaian Piawusu itu basah kuyuk dan mukanya pucat karena tadi dia dikeroyok ketika tercebur ke air dan di dalam air dia sama sekali tidak mampu menandingi ilmu renang para bajak sungai ini sehingga akhirnya dia pingsan dan diikat. Tapi, tuakku, anggota bajak itu terkejut karena maklum akan kelihayan Piawusu ini. Buka si tahilalat membentak lagi lalu tertawa bergelak sambil minum araknya. Sejak tadi dia sudah minum arak terlalu banyak sampai mukanya menjadi merah dan dia sudah agak mabok. Hendakku lihat sampai di mana kelihayanya sehingga dia berani melawan anak buah Fenho Su Liyong. Inhang memandang dengan tenang saja dan bibirnya mementuk senyum mengejek saat menyaksikan lagak si tahilalat itu. Dia tidak peduli dan tidak merasa kasihan kepada Piawusu itu karena merasa bahwa apa yang dihadapinya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, dan diam-diam dia pun ingin sekali menyaksikan sampai di mana kelihayan empat naga sungai Fenho yang sombong ini dan yang menganggap sebagai sahabat dari Giyok Hang Pang. Piawusu itu segera dibebaskan dan sejenak dia duduk sambil mengumpulkan nafas dan kekuatannya. Dia maklum bahwa dia berada di sarang bajak sehingga tidak ada harapan baginya untuk dapat hidup. Akan tetapi setidaknya dia akan mempertahankan diri sebagai seorang gagah. Hayo bangun, jangan pura-pura mampu si muka pucatmu hardiknya. Piawusu itu sudah berusia lebih dari 50 tahun, tubuhnya tinggi kurus dan sikapnya gagah. Di hardik demikian, dia mengangkat muka, lalu memandang kepada empat orang itu satu demi satu dan dia tercengang ketika melihat ada seorang gadis cantik jelita duduk bersama empat orang kepala bajak itu. Akan tetapi pandang matanya kepada In Hang juga tidak ada bedanya dengan ketika dia memandang bajak-bajak itu karena dia mengira bahwa tentu wanita muda yang cantik ini pun kaki tangan bajak. Dengan perlahan dia pun bangkit berdiri dan langsung menghadapi si tahilalat yang dia tahu adalah ketuanya karena tadi disebut tuaku. Kalau tak salah, Sui, kalian berempat, adalah yang disebut Suliong, empat naga, dari Fen Ho. Sungguh mengherankan sekali, biasanya antara Sui dengan kami dari golongan Piawusu tidak ada permusuhan sama sekali, bahkan ada kerjasama yang baik. Seingat saya pula, Pek Eng Piawukiok, perusahaan pengawal Garuda Putih, tak pernah menolak permintaan sumbangan dari semua sahabat di sekitar Fen Ho. Tapi kenapa hari ini Sui mengganggu kami? Hahaha, Piawusu busuk. Bicara manis pun tak ada gunanya. Tak perlu kau merengek-rengek karena kami tidak akan mengampunimu, kata si jengguak pendek. Piawusu itu membusungkan dadanya. Saya tidak mengharapkan pengampunan. Setelah kami gagal mengawal, pemilik barang tewas tenggelam serta barang-barangnya hilang, istri dan anak-anaknya perempuan kalian culik, kami pun tidak mengharapkan hidup lagi. Kami hanya ingin tahu kenapa terjadi perubahan ini di fihatawan suaranya tegas dan tidak menghormat lagi. Hahaha, si tahilala tertawa. Kalau kami merubah sikap, kalian mau apa? Boleh panggil semua jagoan Kang Ou, pendekar-pendekar yang sakti di kolong langit. Apakah mau minta bantuan ketua Chin Ling Pai, ataukah Capit Ho Han? Hahaha. Piawusu itu mengerutkan alianya. Dia mengerti. Kiranya berita yang menggegerkan dunia Kang Ou mengenai kematian tokoh-tokoh Chin Ling Pai, tentang tercurinya pedang Siang Bok Kiam itulah yang merubah sikap para golongan hitam. Bagus. Kami bukanlah pengecut-pengecut yang suka minta bantuan kepada siapapun. Untuk pekerjaan kami, kami sendirilah yang bertanggung jawab. Sekarang sesudah kalian membebaskan ikatanku, apakah kehendak kalian? Hahaha, Piawusu cerwet si tahilalat tertawa dan segera menerjang dengan pukulan tangan kanannya ke arah kepala Piawusu itu. Duk. Piawusu itu menangkis dan keduanya terpental ke belakang, tanda bahwa tenaga mereka seimbang. Hai, kau berani melawanku si tahilalat membentak marah dan kembali menyerang dengan ganas. Ternyata si tahilalat yang tinggi besar itu memiliki gerakan yang cepat juga, serangannya bertubi-tubi, susul-menyusul dengan pukulan dan tendangan kedua kaki tangannya, tidak mau memberi kesempatan kepada lawan untuk balas menyerang sehingga Piawusu itu terhuyung-huyung ke belakang dan berusaha untuk mengelak dan menangkis. Namun tubuhnya memang sudah lemah dan tangannya belum pulih kembali dan orang pertama dari Piawusu itu memang lihai bukan main, maka Piawusu itu segera terdesak hebat. Buk! Tiba-tiba saja orang kedua dari Fenho Suliong menendang dari belakang dan tepat mengenai pinggul si Piawusu yang tentu saja terhuyung ke samping dengan kaget. Plak! Si jenggot pendek menampar dari samping. Biarpun Piawusu itu sudah mengelak, tetap saja serangan tiba-tiba ini mengenai pundaknya, membuat dia hampir tertelanting. Ges! Dengan gaya yang gagah si muka pucat menghantam dari belakang dan tepat mengenai punggung Piawusu itu sehingga muntah darah. Bagus, kalian pengecut-pengecut hina. Jangan kira aku takut Piawusu itu membentak dan dia menjadi nekat menyerang empat orang itu dengan niat untuk mengadu nyawa. Akan tetapi karena tingkat kepandayan empat orang itu rata-rata lebih tinggi sedikit kalau dibandingkan dengan dia, sedangkan dia sudah sangat kelelahan dan empat orang itu mengeroyoknya, tentu saja dia segera menjadi permainan mereka, dipukul dan ditendang ke sana kemari sampai akhirnya sebuah tonjokan sitahilalat yang mengenai perutnya membuat dia terjungkah dan tak dapat bangkit kembali. In Hang melihat ini semua dan diakini berkata perlahan, Bagus! Jadi begini gagahkah yang berjuluk empat naga? Mengeroyok orang yang sudah tak bertenaga lagi? Empat orang yang sudah hendak memukul Piawusu yang tidak mampu melawan lagi itu mundur dan menyeringai agak malu. Hahaha, biar ada sepuluh orang seperti dia, mana mampu melawan kami? Nona, bagaimana kau lihat tonjokanku dengan jurus naga sakti mencuri mustika tadi, hebat tidak sitahilalat bertanya kepada In Hang? Hahaha, tua kau lebih pandai lagi mencuri hati wanita si kurus pucat berkata sambil tertawa-tawa, tidak tahu betapa In Hang sudah mulai merasa muar dan panas perutnya. In Hang mengambil keputusan untuk segera pergi saja meninggalkan orang-orang yang menjijikan itu, akan tetapi tiba-tiba dia mendengar suara tangis wanita dan melihat tiga orang wanita diseret-seret menuju ke tempat itu. Yang seorang adalah selir saudagar yang menjadi korban pembajakan, seorang wanita berusia tiga puluhan tahun yang masih cantik dan berkulit putih sekali, sedangkan yang dua orang adalah gadis-gadis berusia tujuh belas dan lima belas tahun, putri-putri saudagar itu. Dengan kasar para bajak mendorong tiga orang wanita itu sehingga jatuh berlutut di depan Fen Ho Suh Yong. Ayuh, inikah anak-anak ayam itu si tahilalat menghampiri mereka seorang demi seorang, memegang dagu mereka dan mengangkat muka itu untuk dilihat. Bagus, lumayan, masih mulus. Biarlah mereka untuk kalian bertiga, sete, sedangkan aku sudah mempunyai Nona Gyo Hang Pang ini. Nona, mari kita bersenang-senang di dalam kamarku, kita adalah orang sendiri dan sahabat baik, engkau nanti ku persilakan memilih simpanan benda-benda perhiasan yang paling berharga dari ku dan manusia-manusia biadab. Keluarlah karena saat ini adalah saat kematian kalian semua di tangan ku in hang tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Suaranya dingin, seperti bukan suara orang yang marah dan anehnya, bibir yang biasanya diam dan dingin agak cemberut itu kini membayangkan senyum manis. In hang telah melempar buntalannya ke atas tanah dan sekali meloncat, tubuhnya sudah melayang ke depan pondok itu. Dia tidak mau turun tangan di dalam pondok karena dia ingin mengalihkan perhatian mereka kepadanya agar tak sempat mengganggu tiga orang wanita itu. Andai kata di tempat itu tidak ada peristiwa penculikan tiga orang wanita yang dihina itu, agaknya belum tentuin hang akan menjadi marah dan mau turun tangan. Bahkan dia tadi sudah ingin cepat-cepat pergi. Akan tetapi, melihat ketiga orang wanita itu hendak dihina merupakan puncak bagi kesabaran in hang. Empat orang Fen Ho Suliong saling pandang lalu tertawa. Wah, kiranya dia juga seekor kuda binal yang tidak mau ditunggangi begitu saja dengan jinak, tuako berkata si muka pucat. Hahaha, lebih baik lagi kalau begitu. Aku memang lebih suka kuda betina yang binal, yang melawan sebelum menjadi jinak penurut. Hayo kalian bantu aku menangkapnya dan menjinakannya, sute bertiga. Sambil tertawa-tawa empat orang laki-laki itu kemudian berlompatan keluar. Tugas untuk mengurung dan menjinakan darah cantik jelita ini tentu saja diterima dengan gembira oleh tiga orang sute itu, karena memang kecantikan in hang sangat mempesona hati mereka dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan tiga orang wanita yang dibajak itu. In hang berdiri tegak tanpa bergerak sedikitpun, kedua tangannya tergantung di kanan-kiri tubuhnya, hanya matanya yang melirik ke kanan-kiri ketika keempat orang itu sudah mengurungnya dari kanan-kiri sambil tertawa-tawa. Ha'ai ho'oh si tahilalat menggertak dan berpura-pura menggerak gerakan kedua tangannya seperti orang mau menangkap. Akan tetapi in hang tidak bergerak karena tahu bahwa itu hanyalah gertakan saja. Empat orang fen ho su lyong tertawa-tawa dan beberapa kali menggertak, lalu tiba-tiba mereka berempat menubruk secara berbareng dan menerkam tubuh in hang seperti empat ekor harimau menerkam seekor domba dari empat penjuru. Beres! Mereka berteriak kesakitan dan bingung karena mereka saling bertuburkan sedangkan darah yang mereka tubruk itu telah lenyap. Cepat mereka meloncat mundur dan melihat in hang berdiri dengan tenangnya di sebelah kiri sambil memandang mereka dengan sikap mengejek. Sementara itu, para anggota bajak sudah keluar semua dari pondok-pondok mereka pada waktu mendengar bahwa empat orang pimpinan mereka sedang menjinakan seorang wanita cantik yang pandai ilmu silat, yang tadi menjadi tamu terhormat. Mereka semua telah mendengar bahwa tamu itu adalah anggota Gyohang Pang yang secara diam-diam dimusuhi oleh pimpinan mereka karena mendengar bahwa wanita-wanita Gyohang Pang membasmi KWI Eng Pang dan mendengar pula betapa wanita-wanita itu pembenci kaum pria. Tentu akan merupakan tontonan yang menarik melihat bagaimana empat orang pimpinan mereka menjinakan wanita pembenci kaum pria yang cantik ini. Mereka bahkan masih tertawa-tawa pada saat melihat empat orang pimpinan mereka tadi gagal menubruk, dan memuji bahwa wanita itu cepat juga gerakannya ketika meloncat keluar dari kepungan pada saat mereka menubruk. Sekarang empat orang itu mengetungin hang dari depan dan belakang. Dari belakang, si muka pucat dan si tahilalat di hidung menghampiri berindap-indap dengan sikap masih bermain-main sedangkan dari depan si jenggot serta suhennya menghampiri dengan gaya seperti hendak menubruk katak hijau. Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi dan dasyat sekali, suara ini keluar dari mulut inhang dan tampaklah sinar berkilat menyilaukan mata, disusul pekik-pekik mengerikan. Semua orang terbelalak dan menggigil. Ternyata, sama sekali tak terduga-duga saking cepatnya, membarungi suara lengkingnya yang sangat dasyat, inhang sudah bergerak. Entah kapan dia mencabut pedang dari punggungnya, karena tahu-tahu pedang pada tangan kanannya itu telah menusuk tembus dada si jenggot pendek dan suhennya yang berdiri depan belakang. Sesudah pedang itu menembus dada dua orang itu, pada detik berikutnya tangan kirinya bergerak menampar ke belakang dua kali, tepat mengenai kepala si muka pucat dan si tahilalat. Terdengar suara keras dan mereka menjerit berbareng dengan jerit dua orang yang disate itu, kemudian roboh dengan mulut, hidung, metu dan telinga mengeluarkan darah. Inhang meloncat ke belakang sambil mencabut pedangnya. Dua orang disate itu terjungkal dan roboh saling tindih, berkelojotan di dalam darah mereka sendiri. Dua puluh orang bajak menjadi panik. Seujung rambut pun mereka tidak pernah mengira akan terjadi peristiwa seperti itu. Belasan orang segera mencabut senjata dan mengurung inhang, akan tetapi beberapa orang yang cukup cerdik cepat melarikan diri dari situ. Empat belas orang anak buah bajak yang tak tahu diri itu menggerakkan senjata mereka menyerang, akan tetapi tiba-tiba tampak sinar-sinar kilat yang membuat mereka laksana buta karena tidak melihat lagi di mana adanya wanita yang hendak mereka keroyok dan tahu-tahu mereka sudah roboh satu demi satu, tak dapat bangun kembali karena mereka telah tewas semua. Tiausu itu hampir tidak percaya akan pandangan matanya sendiri. Dia tadi siuman dan dengan susah payah merangkak keluar. Sampai di depan pintu dia masih sempat melihat empat orang kepala bajak tewas kemudian disusul dengan empat belas orang bajak yang mati dalam waktu yang hampir bersamaan, dalam waktu singkat sekali. Kini dia hanya melongo memandang kepada darah jelita yang sudah tidak berpedang lagi karena pedangnya sudah kembali ke dalam sarung pedang di punggung. Dengan sikap dingin Ninhang lalu menghampiri buntalannya, menyambar buntalan itu dan melangkah pergi. Nihiyap. Tunggu sebentar Tiausu itu berseru sambil memaksa dirinya untuk berlari menghampiri. Ninhang menoleh, matanya seakan bertanya apa yang dikehendaki orang itu. Tiausu itu mengenal orang pandai dan serta merta dia menjatuhkan diri berlutut. Nihiyap, banyak terima kasih atas pertolonganmu. Bolehkah saya mengetahui nama besar Nihiyap? Kau urus wanita-wanita itu, antar mereka pulang. Baik, Nihiyap Tiausu itu bengong karena ketika dia mengangkat mukanya, dia hanya melihat bayangan berkelebat dan wanita itu telah lenyap dari hadapannya. Dia terbelalak, menoleh ke kanan kiri yang penuh dengan mayat malang melintang. Tak seorang pun di antara delapan belas orang itu yang hidup, semua mati dengan care dua macam, kalau tidak retak kepalanya tentu dadanya tembus oleh pedang. Dia bergidik. Cantik bagaikan Dewi, akan tetapi ganas seperti lemaut bergegas. Piausu ini lalu menghampiri tiga orang wanita yang masih menangis itu, mengajak mereka pergi dari situ dengan sebuah perahu karena kalau sampai sisa bajak-bajak itu datang kembali, dalam keadaan terluka parah seperti itu tentu dia tidak akan mampu melindungi mereka. Puas rasa hati In Hong, dia telah membasmi laki-laki yang suka menghina wanita. Andai kata tidak terjadi penghinaan terhadap diri tiga orang wanita itu, tentu dia tidak akan turut mencampuri urusan Fen Ho Su Liyong. Dalam hatinya dia berjanji akan terus menggunakan ilmunya menentang kaum pria yang suka mempermainkan wanita. Bukan semua pria, pikirnya maklum. Ada pria yang baik, misalnya pelayan restoran dan piausu itu. Piausu itu gagah perkasa, patut dikagumi dan pelayan restoran itu ramah dan wajar, patut dijadikan sahabat. Tidak, dia bukanlah pembenci pria seperti subonya atau seperti para bibi anggota Gioh Hang Pang. Dia tak akan memusuhi kaum pria secara membuta. Karena sering mendengar cerita para anak buah subonya, dia tahu bahwa kebanyakan pria adalah pengganggu wanita. Akan tetapi dia hanya akan menentang mereka yang sudah terbukti melakukan penghinaan terhadap kaum wanita. Pengalaman di sarang bajak itu, pertemuannya dengan piausu yang gagah perkasa itu, menarik hatinya dan membuat dia berpikir. Betapa buruknya golongan hitam seperti para bajak itu. Dan kalau golongan putih seperti piausu itu, sungguh mengagumkan. Sikap piausu itu bukanlah suatu kesombongan ketika dia menghadapi Fen Ho Su Leong, melainkan sikap gagah dan jantan. Dia juga tertarik mendengar mengenai terampasnya Siang Bok Kiam dan tanpa dia ketahui sebabnya, secara aneh dia ingin mencari pedang pusaka yang terampas itu, ingin melihat bagaimana macamnya pedang Siang Bok Kiam yang oleh subonya diceritakan sebagai pedang kayu harum yang pernah diperebutkan oleh tokoh-tokoh persilatan, seperti halnya bokor emas yang terjatuh ke tangan subonya. Karena gangguan perjalanan itu, hari sudah mulai gelap ketika dia tiba di kota Taigoan. Kota yang besar sekali dan membuat dia takjub. Ketika memasuki kota, dia benar-benar seperti orang dusun memandang ke kanan kiri penuh kagum melihat rumah-rumah besar, toko-toko yang penuh barang-barang indah, dan keramaian kota yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena tidak dapat memilih, pada waktu melihat sebuah rumah penginapan, dia langsung masuk. Sebetulnya banyak sekali rumah penginapan yang besar-besar di kota Taigoan, akan tetapi karena dia tidak tahu, In Hang memasuki rumah penginapan pertama yang dilihatnya. Hampir dia tersenyum saat sedang diantar oleh pelayan ke sebuah kamar. Di antara para tamu yang berseliweran di tempat itu dia melihat seorang laki-laki tua bertopi yang segera dikenalnya sebagai kakek bertopi yang dijumpainya di restoran di kota Thailand pagi tadi, laki-laki yang melirik ke arahnya dan yang selalu memperhatikan buntalannya. Anehnya, laki-laki itu juga memandang kepadanya dan jelas kelihatan laki-laki tua itu girang dan lega, seolah-olah menemukan kembali orang yang dicari-carinya. Hampir dia tersenyum ketika sedang diantar oleh pelayan ke sebuah kamar, dia melihat di antara para tamu yang berseliweran di situ seorang laki-laki tua bertopi yang segera dikenalnya sebagai kakek bertopi yang dijumpainya di restoran di kota Thailand pagi tadi, laki-laki yang melirik ke arahnya dan yang selalu memperhatikan buntalannya. Anehnya, laki-laki itu juga memandang kepadanya dan jelas kelihatan laki-laki tua itu girang dan lega, seolah-olah menemukan kembali orang yang dicari-carinya. Setelah mandi dan memesan makanan, lalu makan kenyang dan mengasuh sambil duduk bersila dan berlatih siulian sebentar, Inhang lantas menutup pintu dan jendela, menaruh buntalan pakaian dan uang di atas meja, meletakkan pedang di bawah bantal dan dia pun tidur. Dia tidak memadamkan lilin karena sudah menjadi kebiasaannya tidur dalam kamar yang terang. Dia akan membiarkan lilin itu sampai padam sendiri setelah dia pulas. Menjelang tengah malam dia mendengar ada suara nafas orang di balik jendela. Dengan perlahan dia membalikan muka dan memandang. Dilihatnya asap kebiruan memasuki kamarnya melalui celah-celah daun jendela. Asap beracun. Dengan tenang Inhang cepat-cepat mengambil hawa murni melalui hidungnya sebanyak mungkin dan mengumpulkannya di dada, lalu menahan nafas. Tak lama kemudian kamar itu sudah penuh dengan asap kebiruan itu. Perlahan-lahan daun jendela terbuka dan Inhang membalikan muka setelah melirik. Lihat juga orang itu, pikirnya. Tentu dia mempunyai obat penawar asap beracun dan kera membuka jendelanya sama sekali tidak mengeluarkan suara. Dia sudah bersiap-siap. Biarpun diakini membalikan muka dan tidak melihat orang itu, namun dengan pendengaran telinganya dia dapat mengikuti segala gerak-gerik orang itu. Apabila orang itu hendak mengganggunya, tentu dia akan meloncat dan menangkapnya. Akan tetapi sungguh aneh sekali, orang itu sama sekali tidak memasuki kamar, hanya mengulurkan tangannya dan meraih buntalannya di atas meja yang kebetulan berdiri di dekat jendela itu. Kiranya orang itu hanya seorang pencuri yang mengincar buntalannya. Inhang tidak mau ribut-ribut sehingga menimbulkan geger dan menarik perhatian orang yang bermalam di penginapan itu. Dia membiarkan orang itu menyambar buntalannya, dan ketika orang itu melarikan diri, barulah dia meloncat turun dengan hati-hati, memakai sepatunya secara cepat, kemudian sambil membawa pedangnya dia meloncat keluar dari jendela. Dilihatnya bayangan berkelebat di sebelah belakang hotel itu, maka dia segera mengejar. Ketika tiba di belakang hotel, bayangan itu meloncat ke atas genteng dengan tubuh ringan. Inhang terkejut sekali. Ketika bayangan itu menoleh, dari lampu di belakang hotel dia mengenal muka laki-laki tua bertopi. Kiranya dia maling itu. Dan melihat kel orang itu meloncat ke atas genteng, agaknya tingkat kepandayan orang ini tidak di sebelah bawah tingkat kepandayan Fen Ho Su Liyong. Maka agar jangan sampai kehilangan pakaian dan uang, Inhang mengerahkan tenaganya, tubuhnya melesat naik melakukan pengejaran. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati maling itu ketika dia menoleh dan melihat nona yang tidur pulas terkena asap beracunnya yang merupakan obat dius nomor satu di dunia permalingan itu kini tahu-tahu sudah mengejar dekat sekali. Dia lalu mengerahkan seluruh tenaga dan ginkangnya, tubuhnya melesat cepat sekali seperti tukang ngebut. Dia tersenyum sendiri. Mana mampu engkau mengejar aku si jago kebut? Pikirnya. Akan tetapi ketika dia melayang turun ke atas tanah dan kembali berlari cepat, mengira bahwa pengejarnya tentu telah ketinggalan, dia mendengar bentakan halus. Maling sial, mau lari kemana kau? Wah dia segera lari lagi, akan tetapi ketika mendengar angin di belakangnya, secara tiba-tiba dia menjatuhkan tubuhnya melintang di jalan. In Hang menjerit dan cepat meloncat karena kalau tidak tentu dia akan menginjak tubuh itu atau akan jatuh tersandung. Dia meloncat di tubuh orang itu dan ketika membalik, orang itu sudah lari lagi. In Hang menjadi gemas, merasa dipermainkan dengan akal kanak-kanak, maka cepat dia membalik dan mengejar. Kalau dia menghendaki, dengan siang tok SWA, senjata rahasia pasirnya itu, tentu dengan mudah dia dapat merobohkan maling ini. Akan tetapi dia tidak mau turun tangan membunuhnya sebelum tahu akan duduknya perkara, mengapa maling itu mengikutinya. Dengan beberapa loncatan jauh dia dapat menyusul. Kembalikan buntalan kumentaknya dan tangannya sudah merayah untuk merampas. Akan tetapi, tiba-tiba saja maling itu melemparkan buntalannya ke samping dan tubuhnya bergulingan. Kemudian tangannya menyambar lagi buntalan itu, terus melompat dan lari sekuatnya. Kembali In Hang kena diakali sehingga maling itu dapat melarikan diri lagi. Gila bentaknya dan dengan sekali lompatan jauh dan cepat sekali tubuhnya melayang ke depan, sekaligus sudah menubruk dan dengan tangan kirinya dia menyambar buntalan sedangkan tangan kanannya menampar pundak. Waduh uhuh orang tua itu memekik dan roboh terguling. Buntalan itu berhasil dirampas kembali oleh In Hang. Maling itu merangkak bangun dan segera berlutut sambil berkata, Ampunkan saya, Li Hiap. Sungguh malam ini saya Jeng Chi Sintou mengaku kalah dan bertemu dengan gurunya. Kemarahan di hati In Hang terganti rasa geli melihat maling itu berlutut dan minta ampun sambil memperkenalkan dirinya yang mempunyai julukan begitu hebat. Jeng Chi Sintou, copet sakti berjari seribu. Biarpun memang harus diakuinya bahwa maling ini memiliki kepandaian dan kecepatan yang mengagumkan, namun julukan itu pun amat berlebihan. Sebelum In Hang sempat bicara, maling itu kembali memberi hormat, lalu bangkit berdiri, menjura dan berkata lagi, suaranya penuh permohonan. Saya memiliki mece akan tetapi seperti buta sehingga berani mengganggu seorang pendekar wanita yang memiliki ilmu kepandaian tinggi menjulang hingga ke langit, biarlah kegagalan ini menjadi hukuman bagi Jeng Chi Sintou dan terima kasih atas pengampunan Li Hiap. Permisi. Dia kemudian membalikan tubuhnya hendak lari, akan tetapi secepat kilat In Hang sudah menggerakkan kakinya. Ujung sepatunya menotok belakang lutut kanan orang itu hingga untuk kedua kalinya maling itu roh terpelanting. Aduh, ampun, apakah Li Hiap hendak membunuh saya maling tua itu berteriak. Buntalanku tidak lengkap seperti tadi In Hang mengangkat tinggi buntalannya. Begini ringan, tentu ada yang kau ambil dari dalamnya. Hayo kembalikan. Maling itu merangkak bangun, menyeringai karena selain kakinya terasa sakit, juga amat kecewa karena wanita muda yang cantik ini ternyata tidak dapat diakali. Dengan wajah membayangkan putus asa dia merogoh saku bajunya yang lebar, mengeluarkan kantung uang yang tadinya berada di dalam buntalah sambil mengomel. Selaka 13. Benar saja makian Li Hiap tadi bahwa saya benar-benar sial malam ini, bertemu dengan seorang seperti Li Hiap yang begini lihai. Sungguh sial, padahal menurut taksiran saya, di dalam kantung ini terdapat 30 cail lemas dan sedikitnya 10 cail perat. Hasil yang lumayan, sesuai dengan jerih payah saya tadi. Akan tetapi semua sia-sia belaka. In Hang terkejut dan kagum sekali. Maling ini tadi begitu merampas buntalan terus lari dan dikejarnya. Tetapi bukan saja maling itu dapat menyembunyikan kantung uang dari dalam buntalan ke dalam saku jubahnya, bahkan maling itu bisa menduga hampir persis jumlah isinya. Hem, kulihat engkau bukan orang tolong. Kenapa engkau menggunakan asap beracun di kamarku tadi? Hayo jawab, kalau kau membohong dan aku kehabisan sabar, aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Apa artinya asap mainan itu bagi Li Hiap? Buktinya Li Hiap tidak apa-apa. Maling itu masih hendak mengelak. Simpan saja kepura-puraanmu itu. Asap itu beracun dan dapat membius orang. Kenapa kau lakukan itu terhadap aku? Siapa kau dan apa maksudmu mengintai dan membayangi sejak dari Thailand sampai di sini kemudian mencuri buntalanku? Maling itu menarik napas panjang. Dasar sia dangkalan. Tidak hanya gagal malah kini awakku sudah dicurigai dan dituduh yang bukan-bukan. Baiklah, harap Li Hiap dengarkan baik-baik pengakuanku ini. Nama saya Ken Po dan dijuluki orang Jeng Chi Sintou. Di Taeguan, nama saya dikenal oleh semua orang, terutama kaum hartawan yang selalu ketakutan kalau-kalau saya menjadi tamu yang tak diundang. Sejak kecil pekerjaan saya mempergunakan kesempatan selagi orang lengah. Jangan memutar balikan omongan, pakai kata-kata memergunakan kesempatan selagi orang lengah, bilang saja pencopet in hang membentak tak sabar. Yaah, kan semua ada seninya. Li Hiap tidak mengerti akan seninya mencopet atau maling yang istilahnya menggunakan kesempatan selagi orang bermalas-malasan. Amat jauh bedanya dengan perampok atau bajak, Li Hiap. Mereka itu adalah orang-orang kasar yang mempergunakan kekerasan mengandalkan kepandaian merampas dengan paksa, berbeda dengan kami yang bekerja dengan care halus tidak mau menyinggung perasaan orang lain sehingga yang kehilangan barang tidak pernah tahu siapa yang mengambilnya. Bukankah itu mengandung seni yang bermutu tinggi dan halus? Cerwet! Kau ingin main-main dengan aku? Ya in hang menghunus sedikit pedangnya dan tampak sinar berkilat. Eh, eh, oh, tidak, Li Hiap. Maafkan saya. Sampai di mana cerita saya tadi? Wah, Li Hiap membuat saya ketakutan setengah mati. Baiklah, tadi saya terpaksa menggunakan asap pemius karena saya telah menduga bahwa Li Hiap adalah seorang yang amat lihai. Siapa sangka, asap pemius yang cukup kuat untuk membuat pulas sepuluh orang itu agaknya hanya merupakan minyak wangi saja bagi Li Hiap. Dasar saya yang soalan. Dan mengapa engkau membayangi aku sejak di restoran di kota Tailin? Wah, sejak itu Li Hiap sudah curiga kepada saya? Hebat. Ketahuilah, Li Hiap. Saya bukan menyombongkan diri, namun pengalaman saya yang sudah puluhan tahun membuat saya dapat menduga bahwa isi buntalan yang Li Hiap bawa itu, selain pakaian tentu mengandung emas atau perak, terbukti dari beraknya. Melihat ikan kakap, seorang pengail seperti saya ini mana tidak tertarik untuk mengikuti betapa jauhnya pun? Bicara yang benar. Apa itu kakap dan pengail In Hang membentak, semakin tertarik karena sikap dan bicara orang ini memang luar biasa dan lucu. Eh, haha, maaf. Jika seorang ahli memindahkan barang. Bilang saja pencopet. Pencopet. Malin In Hang membentak tidak sabar. Iya, iya, jika seorang pencopet atau maling tangan panjang melihat calon korban yang membawa barang-barang berharga, maka istilahnya adalah kakap dan si, eh, haha, pencopet menganggap dirinya seperti pengail yang akan menangkap ikan kakap itu. Saya melihat Nona, maka tentu saja saya tertarik dan saya ikuti terus. Akan tetapi saya sudah putus harapan ketika melihat Nona pergi bersama Fen Ho Su Liyong. Mereka adalah perkumpulan bajak yang kuat, saya seorang diri tak berani mencampuri urusan mereka, maka terpaksa saya menggigit jari dan melanjutkan perjalanan ketegoan dengan hati mengkal, merasa betapa ikan kakap itu dicaplok buaya. Tidak tahunya, eh, Nona muncul di penginapan itu. Tidak saya sangka Nona dapat lolos dari Fen Ho Su Liyong. Mereka telah mampus semua In Hang berkata tanpa disadarinya mengapa dia menjadi suka bercakap-cakap dengan maling ini. Maling itu terbelalak, mukanya menjadi pucat sekali dan kembali dia menjatuhkan dirinya berlutut. Nih Iyap telah membunuh mereka semua? Aduh, kalau begitu saya tentu akan mampus juga. Nih Iyap harap ampunkanlah kelancangan saya berani mengganggu harimau betina. Hayo ceritakan, mengapa engkau begitu nekat mencoba untuk mencuri? Dan tiba-tiba saja maling itu menangis. In Hang mengerutkan alisnya, berhati-hati karena takut kalau-kalau kena diakali oleh maling yang pandai bermain gila ini. Huh apa-apaan lagi engkau ini? Uhuhuhuhu, saya terpaksa melakukan ini, Nih Iyap. Di rumah terdapat seorang istri cerwet yang selalu minta dibelikan ini itu yang serba mahal, sedangkan anak saya ada tujuh orang. Hampir saja In Hang tertawa karena gelih hatinya. Nah, kau terimalah ini untuk anak istrimu, kalau engkau berbohong, biar uang ini akan mendatangkan malapetaka kepadamu. In Hang melemparkan dua potong uang perak kepada maling itu, kemudian sekali berkelebat dia sudah lenyap dari situ. Hei, Nih Iyap, tunggu. Uhuhuhu, saya memang berbohong, tapi tunggu, saya mempunyai berita yang lebih penting lagi. Tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu In Hang sudah berada di depannya sehingga maling itu menutup mulutnya yang berteriak-teriak. Dia memandang kagum. Bukan main kehebatan ginkang dari Lih Iyap. Hayo ceritakan, berita apakah itu? Lih Iyap begini liai, tentu Lih Iyap merupakan seorang tokoh besar dari Giyok Hang Pang. Mendengar suara yang sungguh-sungguh itu, kini In Hang menduga bahwa maling lucu ini tentu tidak main-main lagi. Bagaimana kau bisa tahu? Sudah sejak di restoran itu saya menduga bahwa tentu Lih Iyap seorang Giyok Hang Pang, melihat perhiasan kepala Lih Iyap berupa burung hang dari batu kemala itu. Sesungguhnya karena saya telah mendengar bahwa para wanita Giyok Hang Pang adalah pembenci kaum pria, maka saya sengaja membayangi dan hendak mengganggu Lih Iyap dengan mencuri buntalan Lih Iyap. Ternyata Lih Iyap berilmu tinggi sekali, dan sikap Lih Iyap bukan pembenci pria sungguh pun ngeri saya membayangkan betapa gerombolan bajak Fen Ho itu terbunuh semua. Maka mudah saja saya menduga bahwa tentu Lih Iyap adalah seorang tokoh besar dari Giyok Hang Pang. Dugaanmu memang benar, Paman Kempong? Aku merupakan murid tunggal dari ketua Giyok Hang Pang. Paman? Lih Iyap menyebutku Paman? Oh, terima kasih kakek itu kelihatan girang sekali, matanya bersinar-sinar di bawah cahaya bulan yang terang di malam itu. Mengapa In Hang terheran? Siapa tidak akan girang disebut Paman oleh seorang tokoh besar dari Giyok Hang Pang? Lih Iyap baik sekali. Kalau boleh saya mengetahui nama Lih Iyap yang mulia. Jangan menjilat-jilat, aku menjadi benci mendengarnya. Nama ku Yap In Hang dan Lekas katakan, berita apa yang kau katakan penting tadi? Seorang tokoh besar yang lihai seperti Lih Iyap telah keluar ke dunia ramai, sudah pasti ada hubungannya dengan Gegar di dunia Kang Ong tentang tercurinya pedang pusaka Siang Bok Yam, bukan? In Hang terkejut. Dia memang tertarik dengan urusan lenyapnya pusaka Cien Ling Pai yang dicuri orang itu. Terima kasih telah menonton!